Nah kita bisa ambil bagian yang kuning, lalu kita tempelkan di bagian bawah seperti ini. Nah ya kita lakukan untuk beberapa bagian. Sepertinya kita akan buat 5 buah. Halo sahabat Erlangga semua, salam jumpa dengan Kak Bonci disini. Wah lihat di hadapan Kak Bonci ada banyak sekali peralatan-peralatan yang akan kita gunakan untuk membuat sesuatu. Tuh kira-kira apa yang akan kita buat kali ini? Seperti yang sudah Kak Bonci buat nih. Wah tadaaa! Bagus ya? Ini adalah kreasi topeng yang Kak Bonci dapatkan inspirasinya dari buku Erlangga for Kids kreasi topeng. Yuk kita buat bersama-sama. Nah sebelum kita mulai ada beberapa peralatan yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, nah ini ada karton. Kalian boleh pilih warna karton yang kalian suka. Kemudian kita juga tentu saja membutuhkan gunting. Lalu cutter. Kemudian ada lem, ada spidol, ada selotip, ada kawat. Wah untuk apa ya? Kemudian ada juga nih, kalau misal ada di rumah bisa menggunakan glitter atau cat air. Atau menggunakan spidol juga sudah cukup dan tidak lupa kertas berwarna untuk menghiasnya. Bagaimana? Sudah siap? Pertama-tama kita siapkan kertas lalu buat pola kacamata yang akan kalian buat. Nah kali ini Kak Bonci membuatnya seperti ini. Dan kalau sudah digunting jadi seperti ini deh. Tada! Seperti mata kucing ya. Nah jangan lupa kita bisa melubangi bagian matanya menggunakan cutter. Hati-hati ya, kalau kalian masih kecil boleh didampingi oleh orang dewasa atau ayah bunda kalian. Nah setelah polanya sudah jadi, maka kita sudah bisa menghiasnya. Wah! Ini sudah jadi untuk bagian matanya. Untuk menghiasnya, kita bisa siapkan kertas berwarna terlebih dahulu. Warna hijau, lalu warna kuning, dan warna pink. Kita juga sepertinya butuh warna merah. Ya! Nah semua warna ini untuk apa ya? Bagian berwarna hijau, kita bisa buat pola seperti ini. Kemudian kalau polos saja rasanya kurang pas ya. Nah kita akan menghiasnya dengan warna pink dan warna kuning. Kita buat dua lingkaran seperti ini. Nah satu lingkaran berwarna pink, satu lingkaran yang lebih kecil berwarna kuning. Nanti kita akan satukan. Lalu yang merah untuk apa ya? Nah untuk bagian warna merah, kita bisa potong untuk hiasan di bagian matanya. Seperti ini. Jangan lupa bagian kanan dan kiri ya. Nah setelah semua siap. Oh iya jangan lupa kita juga akan membuat pola untuk bagian kepalanya. Nah seperti ini. Kita bisa lipat ke dua menjadi dua bagian seperti ini. Lalu kita gunting polanya seperti ini. Wah mudah bukan? Nah panduan polanya terdapat di buku loh. Oke kalau semua sudah siap pola-polanya kita akan mulai menempel. Ayo. Pertama-tama mungkin kita akan satukan lingkaran-lingkaran ini. Ayo. Gunakan lem kertas untuk menyatukannya. Nah kita bisa ambil bagian yang kuning. Lalu kita tempelkan di bagian bawah. Seperti ini. Nah. Ya. Kita lakukan untuk beberapa bagian. Sepertinya kita akan buat. Lima buah. Taraaa. Setelah ini. Kita akan tempelkan. Pada bagian yang berwarna hijau. Kita bisa tempel dengan bagian berwarna kuning ada di bawah ya. Seperti ini. Nah. Kita masih punya nih. Bagian yang lain. Kita tempelkan dulu semua ya. Nah. Ya. Nah sekarang aku sudah punya 5 bagian Wah kemudian kita bisa mulai menghiasnya Hmm bagian ini aku akan menggunakan spidol Nah kalau teman-teman mau bisa juga menggunakan tinta timbul atau glitter-glitter seperti ini Seperti yang aku buat seperti ini nih Wah nah tapi kali ini aku akan menggunakan spidol Kita bisa hias sesuka hati Nah aku mau buat pola yang sederhana saja Di seluruh bagiannya ya Biasanya bagian menghias ini adik-adik suka kan Hmm kita bisa berkreasi sesuai dengan imajinasi Nah ini untuk bagian ekor meraknya Wah pasti akan tampak cantik Sudah jadi deh Jangan lupa setelah ini kita akan gunakan kawat untuk membuat ekornya ini menjadi tegak Nah kita bisa tempelkan kawat di belakangnya Kemudian kalau ada di rumah kita bisa menggunakan selotip Atau bisa juga kalau kalian ingin mengelemnya Tapi kali ini Kak Bonci akan gunakan selotip untuk menempelkannya Nah kita akan menempelkan untuk semua bagiannya Agar ekornya bisa lebih tegak Terima kasih telah menonton! Wah sudah tinggal satu lagi Nah kalau sudah ditempel menggunakan kawat Maka ekornya akan lebih tegak seperti ini Lalu sudah siap untuk kita tempelkan ke bagian mata Tapi sebelumnya aku akan tempelkan dulu Untuk hiasan pada bagian matanya Wah kita bisa menggunakan lem Untuk hiasan matanya Teman-teman juga bisa berkreasi sesuai dengan imajinasi ya Lalu sudah tinggal satu lagi Terima kasih telah menonton! Nah setelah bagian mata ini Kita bisa menghiasnya juga Hmm kalau ini Kak Bonci menggunakan Tinta timbul Tapi kali ini Aku mau pakai spidor saja Nah adik-adik suka warna apa Kalian juga bisa menggunakannya Untuk menghias Wah Hmm aku akan Menghiasnya Seperti ini Wah Sekarang aku hias nih bagian matanya Sekarang kita tinggal menempelkan Bagian-bagian yang seru nih Hmm kita butuh lem juga nih Pertama-tama aku akan menempelkan Bagian yang tengah dulu ya Agar Agar posisinya Lebih simetris Nah Setelah bagian tengah ini Barulah kita Bisa menempel Bagian kanan Dan kirinya Nah sekarang Semuanya sudah ditempel Jadi seperti ini Jangan lupa Kita juga masih punya Bagian kepalanya Bagian kepalanya Bisa kita hias dulu nih Kita satukan Menggunakan Menggunakan lem Nah Kalau sudah seperti ini Kita Bisa menghiasnya Menggunakan Spidol Aku akan buat Bagian paruhnya Lalu matanya Dan Bulu-bulu Di sekitar Kepalanya Leher Kalau sudah Bagian terakhir Kita Akan Tempelkan Bagian kepalanya Ke sisi Tengah Wah Wah Nah Tara Jadi deh Kreasi topeng Merah Tara Nah Seru ya Sahabat Sabat Erlangga Untuk pola-pola Tadi Bisa kalian Lihat Dari Buku Kreasi topeng Hmm Ayo Buat Kreasi topeng Lainnya Bersama-sama Keluarga ya Sampai jumpa Di kreasi Selanjutnya Sampai jumpa Dadah Dadah